Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak soli dan soliha semuanya? Bertemu kembali dengan Ustadah Lina Kali ini kita akan melanjutkan belajar matematika Materi pada pembelajaran hari ini adalah Yang pertama menghitung jumlah dan selisih bilangan Yang kedua menyelesaikan operasi hitung campuran Menghitung jumlah dan selisih bilangan Jumlah artinya ditambahkan Jadi kalau ada dua bilangan diminta untuk menghitung jumlahnya Artinya kedua bilangan itu akan ditambahkan Berikutnya selisih itu sama dengan dikurangi Jika kita menghitung selisih dari dua bilangan Artinya kedua bilangan itu nanti akan dikurangi Atau dikurangkan Seperti itu Kita lihat contohnya Hitunglah jumlah dan selisih dari bilangan 500 dan 200 Nah yang pertama kita hitung jumlahnya terlebih dahulu Berarti ditambahkan 500 ditambah 200 Biar mudah kita kerjakan dengan cara bersusun pendeng Nah caranya seperti ini 500 ditambah 200 Hasilnya 0, 0, 7 Hasilnya 700 Nah jadi jumlah kedua bilangan ini 700 Berikutnya kita akan hitung selisih Kalau selisih artinya dikurangi Sekarang akan kita kurangi 500 dikurangi 200 Nah 500 dikurangi 200 Hasilnya 300 Nah sudah selesai Jadi jumlah kedua bilangan adalah 700 Dan selisihnya adalah 300 Contoh berikutnya Hitunglah jumlah dan selisih dari bilangan 432 Dan 198 Caranya seperti tadi Untuk menghitung jumlah Akan kita tambahkan 432 Ditambah 198 Cara mengerjakannya sama seperti contoh yang pertama Untuk menghitung jumlah Berarti kedua bilangan ini akan kita Jumlahkan atau kita tambahkan Baik kita kerjakan dengan cara bersusun pendeng 432 Ditambah 198 Ingat untuk menghitung penjumlahan ini Ini penjumlahan yang menyimpan Anak-anak jangan sampai lupa untuk menghitung 2 ditambah 8 kan 10 0 menyimpan 1 3 tambah 9 12 menyimpan 1 menjadi 13 Kemudian menyimpan 1 ya 1 tambah 4 tambah 1 Hasilnya 6 Jadi 432 ditambah 198 Hasilnya 630 Jumlahnya sudah ketemu ya Sekarang kita akan menghitung selisih Untuk menghitung selisih akan kita kurangkan 432 dikurangi 198 Hasilnya 234 Jadi jumlah kedua bilangan Sama dengan 630 Dan selisihnya 234 Berikutnya kita akan menyelesaikan Operasi hitung campuran Kita lihat contohnya ya Nah contoh soalnya Dalam operasi hitung campuran adalah 120 ditambah 50 Dikurangi 80 Coba anak-anak perhatikan ya Di dalam soal ini Ada penjumlahan Dan sekaligus ada pengurangan Nah inilah yang dinamakan Campuran Jadi di dalam satu soal itu ada penjumlahannya Dan ada pengurangannya Nah ini akan kita hitung Caranya yang pertama adalah Kita kerjakan yang depan dulu Kita hitung dulu 120 ditambah 50 Mengerjakannya dengan cara bersusun pendek Oke kita tulis ya 120 ditambah 50 Ini kita buat susun pendeknya Di jumlah ya Hasilnya 170 Nah kemudian Akan kita kurangi 80 Ini kita buat susun pendeknya juga Berarti ini kan sudah ketemu 170 ya Nah kita akan tulis disini nanti 170 dikurangi 80 Coba kita lihat Nah angka 170 Ini kita bawa ya Kita tulis di atas Kemudian bawahnya 80 Seperti ini 170 Yang warna merah Nah kita beri panah Kemudian ditulis lagi 170 Dikurangi 80 Hasilnya 90 Nah jadi Hasil dari 120 Ditambah 50 Dikurangi 80 Hasilnya yang mana Yang 170 Atau yang biru Yang 90 Iya Hasilnya adalah yang warna Biru yang 90 Nah Angka 90 ini Kita tuliskan terakhir disini Ya 90 Jadi Ketika ada soal Ada titik-titiknya Jangan langsung dihitung disini Jangan langsung ditulis disini Tapi dihitung dulu Baru sudah ketemu hasilnya ini Pindahkan tulis disini Kita lihat contoh berikutnya Kita lihat contoh berikutnya 225 Dikurangi 115 Ditambah 80 Hasilnya berapa ya Nah titik-titik disini Kita jawab Atau kita Beri Angka Itu adalah Terakhir nanti ya Setelah kita Selesai menghitung Baru nanti kita Tuliskan jawabannya disini Oke Kita hitung yang pertama Adalah pengurangan 225 Dikurangi 115 Kita tulis dengan cara Bersusun pendek 225 Dikurangi 115 Hasilnya 110 Kemudian Kita beri panah Kemudian Angka 110 ini Nanti akan kita Tambah 80 Kita tulis di sebelah kanannya Susun pendeknya 110 Kita tulis Ya Dari pengurangan tadi ya 110 Kemudian Ditambahkan 80 Hasilnya 0 91 190 Sekarang kita tulis Di atas sini Ya 190 Nah berarti Kita sudah menyelesaikan Operasi hitung campuran Dari bilangan 225 Dikurangi 115 Ditambah 80 Hasilnya 190 Cara mengerjakannya Seperti ini Bagaimana? Mudah bukan? Ya Ustazah yakin Anak-anak semuanya Bisa mengerjakan Dengan Baik Asalkan Ia Berkonsentrasi Terima kasih Anak-anak Sudah menyimak Pembelajaran Hari ini Semoga Selalu diberikan Kesehatan Dan tetap semangat Belajar Di rumah Setelah akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih